Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebijaksanaan dan keindahan Di dalam Al-Quran, Allah SWT mengungkapkan banyak tanda-tanda kebesarannya yang kini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern Salah satunya adalah keajaiban laut merah yang ternyata menjadi titik terendah di bumi Mari kita telusuri bersama bagaimana Al-Quran telah mengungkapkan fakta ini lebih dari 1400 tahun yang lalu Sahabat, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengajak kita untuk merenungi ciptaan Allah dan memahami tanda-tanda kebesarannya Salah satu fenomena alam yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laut merah yang secara ilmiah kini terbukti menjadi titik terendah di muka bumi Penemuan ini menunjukkan kepada kita betapa firman Allah selalu benar dan akurat Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam hubungan antara Al-Quran dan sains tentang fenomena laut merah Dan bagaimana hal ini memperkuat iman kita kepada Allah SWT Judul, Keajaiban Al-Quran dan sains tentang laut merah yang jadi titik terendah bumi Keajaiban Al-Quran dan sains tentang laut merah dan laut mati titik terendah di bumi Dalam sejarah Islam, Al-Quran tidak hanya dikenal sebagai pedoman spiritual tetapi juga sumber pengetahuan yang menyimpan banyak mukjizat ilmiah Salah satu mukjizat tersebut adalah isyarat Al-Quran tentang titik terendah di bumi yang mengacu pada wilayah laut mati Di samping itu, laut merah yang memiliki kaitan erat dengan kisah Nabi Musa AS juga mengandung keajaiban yang semakin mengukuhkan kebenaran wahyu ini Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Al-Quran, yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu Telah menyebutkan fenomena geografis yang baru dapat dibuktikan oleh sains modern Mukjizat Ilmiah Al-Quran dalam Surat Ar-Rum Salah satu ayat Al-Quran yang mengungkapkan keajaiban ilmiah terkait laut mati adalah Surat Ar-Rum ayat 1-5 Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman Alif Lemim, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat Dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah Dia menolong siapa yang dia kehendaki Dia maha perkasa lagi maha penyanyang Quran Surat Ar-Rum ayat 1-5 Ayat ini mengisyaratkan dua hal yang luar biasa Pertama, prediksi kemenangan bangsa Romawi setelah kekalahan mereka di tangan bangsa Persia Kedua, lokasi perang yang disebut sebagai negeri terdekat atau negeri terendah Kata Adna dalam bahasa Arab memiliki dua makna utama, terdekat dan terendah Penafsiran ini memberi kita wawasan tentang bagaimana lokasi yang dimaksud dalam ayat ini adalah titik terendah di muka bumi Yang secara ilmiah terbukti sebagai wilayah di sekitar laut mati Perang Romawi dan Persia di titik terendah bumi Dalam sejarah, kekalahan Romawi oleh Persia pada tahun 613 Masehi terjadi di wilayah sekitar laut mati Yang kemudian diikuti oleh kemenangan Romawi beberapa tahun setelahnya pada tahun 622 Masehi Menariknya, lokasi di sekitar laut mati Yang dalam ayat disebut sebagai Adna al-Art secara geografis adalah titik terendah di permukaan bumi Ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang geologi Telah mengonfirmasi bahwa laut mati terletak sekitar 430 meter di bawah permukaan laut Menjadikannya wilayah daratan terendah yang diketahui di bumi Penemuan ini menjadi bukti yang jelas bahwa Al-Quran menyimpan mukjizat ilmiah yang melampaui zamannya Pada saat wahyu ini diturunkan, manusia tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang cukup untuk menentukan Ketinggian atau kedalaman permukaan bumi Namun, Al-Quran dengan tepat menyebut wilayah ini sebagai negeri terendah Yang kini dapat diverifikasi melalui teknologi dan ilmu pengetahuan modern Laut mati dan sejarah Nabi Lut alaihi salam Selain menjadi lokasi perang antara Romawi dan Persia Laut mati juga memiliki sejarah yang terkait dengan salah satu nabi penting dalam Islam Yaitu Nabi Lut alaihi salam Kaum Nabi Lut dikenal karena perilaku mereka yang menyimpang dan menolak ajakan Nabi Lut untuk bertobat dan kembali kepada ajaran Allah SWT Sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka, Allah membinasakan kaum Nabi Lut dengan membalikkan negeri mereka Al-Quran mengisahkan azab tersebut dalam beberapa ayat di antaranya Maka ketika keputusan kami datang, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi Quran Surah Hud ayat 82 Menurut para sejarawan dan arkeolog, lokasi kehancuran kaum Nabi Lut terletak di wilayah sekitar Laut Mati Kini, Laut Mati menjadi simbol dari azab Allah yang ditimpakan kepada kaum yang durhaka Dari sudut pandang geologi, pembentukan Laut Mati juga mencerminkan peristiwa dahsyat yang mungkin melibatkan aktivitas tektonik dan geologis besar yang menciptakan cekungan rendah tersebut Keunikan geologi Laut Mati Laut Mati bukan hanya dikenal sebagai wilayah dengan kadar garam yang sangat tinggi, tetapi juga sebagai anomali geologis yang menarik bagi para ilmuwan Laut Mati terletak di zona patahan geologis yang dikenal sebagai patahan laut mati, bagian dari sistem patahan besar yang membentang dari Afrika Timur hingga Timur Tengah Patahan ini memisahkan lempeng tektonik Arab dari lempeng tektonik Afrika, yang menyebabkan pergerakan geologis besar-besaran dan pembentukan lembah rift di mana Laut Mati berada Fenomena geologis ini semakin memperkuat keajaiban Al-Quran yang menyebutkan wilayah ini sebagai titik terendah di daratan bumi Kadar garam laut mati yang mencapai lebih dari 30%, jauh lebih tinggi daripada kadar garam laut normal, juga menambah keunikan wilayah ini Kondisi hipersalinitas ini membuat laut mati tidak mendukung kehidupan hewan laut atau tumbuhan air, menjadikannya benar-benar mati, sesuai dengan namanya Laut Merah, Mukcizat Pembelahan Laut oleh Nabi Musa AS Di samping keajaiban ilmiah laut mati, Laut Merah juga memainkan peran penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam kisah Nabi Musa AS Laut Merah dikenal sebagai tempat terjadinya salah satu mukcizat terbesar yang Allah tunjukkan kepada umat manusia Yaitu peristiwa pembelahan laut yang dilakukan oleh Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran pasukan Firaun Al-Quran mengisahkan kejadian tersebut Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu Maka terbelahlah laut itu dan setiap belahan adalah seperti gunung yang besar Quran Surah Asiswara ayat 63 Mukcizat ini tidak hanya menjadi salah satu kisah paling monumental dalam sejarah agama Tetapi juga telah memancing perhatian para ilmuwan Beberapa peneliti telah mencoba menjelaskan fenomena pembelahan Laut Merah dari sudut pandang ilmiah Teori-teori seperti pergeseran tektonik, arus pasang surut yang ekstrim, dan angin yang sangat kuat Pernah diusulkan untuk menjelaskan kemungkinan terjadinya fenomena ini Namun, keajaiban yang terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Tentu berada di luar batas penjelasan ilmiah semata Titik-titik terendah lain di bumi, perbandingan dengan Laut Merah dan Mariana Trends Di samping Laut Mati, para ilmuwan juga telah menemukan titik-titik terendah lainnya di bumi Baik di daratan maupun di lautan Salah satu titik terendah di Dasar laut adalah Palung Mariana Yang terletak di samudera Pasifik Barat Dengan kedalaman lebih dari 11.000 meter di bawah permukaan laut Palung Mariana adalah tempat terdalam yang diketahui di lautan bumi Namun, meskipun Palung Mariana adalah titik terdalam di bawah laut Laut mati tetap menjadi titik terendah di permukaan daratan bumi Fakta ini menunjukkan perbedaan antara wilayah daratan dan lautan dalam hal topografi Ayat-ayat Al-Quran yang menyebut permukaan bumi atau daratan Merujuk kepada wilayah yang berada di atas permukaan laut Dimana manusia hidup dan menjalankan aktivitasnya Oleh karena itu, meskipun Palung Mariana lebih dalam daripada laut mati Ayat Al-Quran yang menyebut laut mati sebagai titik terendah Tetap relevan dan benar dalam konteks daratan yang dapat dihuni manusia Keajaiban Al-Quran dan sains sebuah kesimpulan Keajaiban Al-Quran tidak hanya terbatas pada aspek spiritual Tetapi juga mencakup mukjizat ilmiah yang baru dapat dipahami seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan Fenomena geografis seperti titik terendah di bumi yang diisyaratkan dalam surat Arum Serta mukjizat pembelahan laut merah Adalah bukti nyata bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT yang tidak mungkin berasal dari manusia Ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang geologi dan geografi Telah membantu mengungkap sebagian dari rahasia-rahasia Al-Quran Penemuan tentang laut mati sebagai titik terendah di bumi Serta keunikan geologis laut merah Semakin mempertegas bahwa Al-Quran menyimpan pengetahuan yang jauh melampaui kemampuan manusia pada masa turunnya wahyu ini Sebagai umat Islam, kita diajak untuk merenungi dan menggali lebih dalam makna dari setiap ayat dalam Al-Quran Mukjizat-mukjizat ilmiah ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang keajaiban ciptaan Allah Tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah pedoman yang sempurna Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang keajaiban Al-Quran dan sains tentang laut merah yang jadi titik terendah bumi Sahabat sekalian, dari penjelasan tentang laut merah yang menjadi titik terendah di bumi Kita dapat mengambil hikmah bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak bertentangan Melainkan saling melengkapi Al-Quran bukanlah sekadar kitab petunjuk Tetapi juga merupakan mukjizat yang berisi kebenaran-kebenaran yang seringkali belum terungkap oleh sains Keajaiban ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur dan mengagumi kebesaran Allah SWT Serta memperdalam iman kita dengan memahami ayat-ayatnya melalui ilmu dan pengetahuan Demikianlah, sahabat, pembahasan kita tentang keajaiban Al-Quran dan penemuan ilmiah tentang laut merah Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran dan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat ilmu yang Allah berikan Jangan lupa untuk terus memperdalam ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia Karena semua itu akan semakin memperkuat keimanan kita kepada Sang Pencipta Akhirul Kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton